Intro Oke baik, ini kalau malam-malam biasanya kita dengerin cerita itu bahwanya pengen tidur Tapi kalau cerita yang satu ini kan seperti biasa soal-soalnya itu akan menggelitik akal sehat kita ya Akan memaksa kita untuk berpikir, karena kita akan kembali mainkan quiz psikologi Jawabannya adalah yang benar, yang putar balik pertama kali adalah polisi Tapi ini alasannya apa nih? Ini ada polisi nih, dari sini arah sini, terus dari sana ada tiga orang nih balapan Kecepatannya tadi, bus, bus, dari jauh, wih ada polisi, kencang 10 meter mana sempat ngerim, bus, bablas aja kan Nah polisinya, ih balapan liar Diterja Diterja Jadi yang putar balik pertama polisinya, untuk mengejar, untuk menghentikan balapan liar supaya tidak terjadi Jadi seperti yang tadi kita bilang bahwa dari kecepatannya aja bisa diukur ya, nggak mungkin langsung bisa nge-drift muter balik ya Masuk kadal, masuk kadal Masuk kadal Oke Kita bacakan secara akhir dan siapakah yang akan mendapatkan minyak wangi itali dan selamat ternyata Gak mau saya, saya pokoknya gak mau dapet hadiah, gak gak Saya disini udah seneng kok Sabun gas Iya sabun gas Sabun gas Oh itu bukan, itu sponsornya Sponsornya sabun gas Ya dipersembahkan sabun gas, hadiahnya adalah minyak wangi itali ya Baik dan ternyata tim A berhasil mengumpulkan nilai 200 Pemenangnya tim A, hadiahnya adalah seperti apa Bung Alex? Silahkan Selamat bagi pemenang kali ini, hadiah 2 buah minyak wangi itali yang dipersembahkan oleh sabun gas Sugas, sabun gas dihirup langsung bersih, silahkan bawa pulang Sabun gas, sabun gas ini luar biasa, anda mandi cukup menyiarkan air Dihirup langsung bersih Hadiahnya dulu Hadiahnya dulu ya, ini buat pemenang Minyak wangi itali, silahkan Silahkan, selamat kepada teman-teman Saya bisa mengembak ini apa isinya Saya pikir tidak mungkin setiap kali kita di Cerjain ya Tidak mungkin Apalagi cuma minyak wangi aja masa gak dikasih Tuh Gak diwangiin dulu dong Dibuka, dibuka, dibuka Pak ini bau bensin Pak, sumpah Iya bensin itu Ini bensinnya mamat ini Nih, dari mana italinya? Nih Itali Ini Permainan konyok Saya sudah disenduk Ini wangi Itali Selamat untuk tim A, tapi untuk tim B tidak usah khawatir ya Karena untuk tim B kita akan memberikan hadiah hiburan terutama untuk Pak Jarot ya Karena hadiah hiburannya kalau disini luar biasa akan kita cakar Pak Cakar Tapi di cakar bukan sembarang cakar karena kita akan cakar baca karakter Terima kasih Terima kasih Jarot Syaiful Hidayat Jarot, pakai D depannya Pak ya D, J D, J Ejaan lama Ejaan lama, Jarot Syaiful Hidayat Dari nama itu Pak Saya berkesimpulan pertama Bapak ini lebih banyak dipanggil Pak Jarot Betul Kesimpulan yang benar-benar bisa Betul On point ya On flick Wow Sejak kecil saya memang dipanggil Jarot Eh bisa tahu Tahu loh Saya gak nyangka Ternyata sejak kecil Ada berubah gak mulai dari kecil sampai gede itu Tetap gak ada perubahan, tetap dipanggil Jarot Betul begitu Pak Kayaknya berubahnya ada Paknya setelah Oh Iyasa Hih Sangat menambah hasanah pengetahuan kita ya Pak ini bisa disuruh pulang gak Pak? Itu tadi yang lebih tepat Yang kedua Pak Jarot dari namanya saya melihat ini Seseorang yang punya rasa ingin tahu yang tinggi Gampang penasaran Kalau ada sesuatu itu pengen tahu Ya pasti dong Terus Sejak kecil Semua sejak kecil? Iya Nah ada satu lagi Kan kita dulu pernah saya juga pernah kecil Dibaca karakternya dari namanya Terus apa lagi Pak? Terus ada lagi begini Bapak ini tidak Bukan orang yang ceroboh kegabah Kalau mendengar sesuatu Informasi terutama Itu biasanya di crosscheck Benar atau tidaknya Betul Tahu ya Karena kita punya dua telinga kan Dapat dari kiri dan dari kanan Lebih baik kita dua kali mendengar sebelum kita bicara Diberi dua mata Dua kali kita melihat sebelum kita bicara Makanya mulut cuma satu Betul kan Pak? Betul Bapak ini orang yang nyalinya luar biasa Tidak gampang dikerta Pemberani Tapi di sisi lain sangat penyayang Dari namanya seperti itu Itu dari berdasarkan karakternya Dan kalau bekerja itu total Gak ada istilahnya Setengah-setengah Bekerja harus sampai tuntas Sampai tuntas Benar Kira-kira cocok gak apa Dari penggambaran karakternya Berapa persen Pak? Dari tadi kan calonkong Udah membacakan karakter Berdasarkan nama Ini satu lagi Dan dijelaskan berapa persen tuh Pak? Kecocokannya kira-kira berapa persen Pak? 99,98 persen Wih Mungkin kayaknya kurang kata-kata itu Berarti kurang 0,02 0,02 persen tuh tau apa? Saya tau Apa? Karena yang nyampein calon tong Jadi agak ragu-ragu Ada kesaksian gitu ya Coba yang nyampekan orang lain Pasti 100 persen Jadi faktor 0,2 tuh karena yang nyampein Bapak Anda meragukan saya Pak? Tidak, saya tidak meragukan Jadi betul Karena kan tidak ada manusia yang sempurna Nah Tentunya sangat luar biasa Tentunya malam hari ini juga Pak Jarad Mau menyempatkan untuk hadir Di tengah-tengah kita di waktunya Indonesia Terima kasih Pak Jarad Terima kasih Pak Jarad Terima kasih Terima kasih Terima kasih Menyempatkan diri Kita hadir di waktunya Kita berjajar Dan kita ada kenangan-kenangan dong Nah Ini adalah Persembahan dari WIB Ini adalah salah satu quote Yang diberikan WIB Bisa di Baca kan coba Pak? Sepandai-pandainya Tupai melompat Akhirnya T Melompat kan T Sepandai-pandai tupe melompat Akhirnya T Ini luar biasa Sangat luar biasa Terima kasih Terima kasih Sehat selalu Sehat selalu Doa saya buat Pak Jarad Mohon disimpan Ini persembahan dari WIB Dan Wah luar biasa Sekarang saya akan berikan Konklusi Pak Untuk teman-teman yang hadir disini Berkaitan dengan Tema kita malam hari ini adalah Pendiam Pendiam Ingat Pendiam bukan sesuatu yang buruk Tapi pendiam juga bukan sesuatu yang harus kita banggakan Karena Pada suatu kondisi Lebih baik Anda diam Dan dikira tidak tahu Daripada Anda banyak bicara Tapi sok tahu Tapi ingat ya Pendiam Itu bukan karena sedikit bicara Tetapi pendiam adalah karena Banyak diamnya Luar biasa Kembali jiwa kita yang kerontang Itu dibuat menjadi basah Seperti jiwa Anda Yang saat ini kosong Kemudian tiba-tiba mendengarkan Desir angin di Padang Tandus Luar biasa itulah Dia makna dari acara ini Dan terima kasih banyak Untuk Bapak Jarod Terima kasih banyak Untuk penonton Yang ada di video Terima kasih banyak Untuk pemirsa Nanti kita bertemu lagi di WIB Waktu Indonesia Bercanda Sampai cepat Terima kasih banyak Terima kasih telah menonton!